Selamat pagi, selamat hari sabar Kami di tempat ini sangat bersuka-suka bersyukur Karena Tuhan sentiasa menyertai ya Saudara-saudara saya sekalian Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan Bagi kami semua disini Kami mengucapkan Wakil dari kami mengucapkan selamat Menyambut Happy New Year Untuk Happy Chinese New Year Untuk mereka yang berbangsa Cina Dan mereka yang juga meraihkan New Year New Year dan tahun baru Cina Ya tahun baru Cina Jadi hari ini kita sangat bergembira Pada sahabat hari ini Kita bergembira karena adanya berkat Tuhan untuk kita Jadi pertama sekali Bagi anda yang di rumah Mungkin ada yang baru saja menonton di channel kita ini Nama saya Reno Suni Nama saya Elva dari gereja Simpangan Nama saya TNI dari gereja Kotud Oke terima kasih Jadi pada panel hari ini Kita akan berdiskusi Cornerstone di pelajaran ketujuh Sahabat hari ini ya Pelajaran ketujuh Jadi kita punya judul hari ini Adalah lain daripada yang lain Judul kita Tapi sebelum kita mulai Saya senang untuk minta kesiapan Daripada elder TNI Untuk berdoa bagi kita Oke mari kita bersadulan doa Ya Tuhan Allah kami yang bertakta di gerejaan sorga Terima kasih ya Tuhan pada sahabat ini Kami sangat bersuka cita Karena bersama dengan engkau Dan pada saatnya Tuhan Kami akan berbincang Mengenai sekolah sahabat Pelajaran baliah Kiranya Tuhan Yang memberikan kami Hikmat dan pendayaan Dan pemahaman Apa yang Tuhan Mau agar kami mengerti Terima kasih Tuhan Mereka Tuhan menjaga kami saat ini Dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Sudah saya katakan Kita punya tajuk ini Lain daripada yang lain Ini tajuk Kalau kita nampak dari sini Lain daripada yang lain Memang lain daripada yang lain Lain Jadi Menurut Teman-teman saya panel hari ini Apa Apa yang terbayang Terlintas dalam pikiran kamu Tentang Kalau kita bilang lain daripada yang lain Mungkin Sudara Elver boleh kasih Lain Lain daripada yang lain Kalau Kalau kita Jumpa Terpada kawan Sesuatu Seorang kawan yang Dia ada perangai yang Pelik Mungkin kita akan bercakap Sama kawan kita yang satu lagi Eh kenapa Pagia sih Ini Lain Lain-lain Kalau dia Jadi Lain daripada yang lain Ini Adalah Kalau saya Menurut Apa yang saya Nampak Sesuatu yang berbeza Daripada yang Selalunya Sesuatu yang berbeza Daripada yang selalunya Lain daripada yang Kebiasaan Ataupun Ganjil Ataupun Ya seperti itulah Ya kalau saya Mungkin kalau Elder Oke kalau dari saya Ya memang Lain daripada yang lain Ini adalah Lain daripada Kebiasaan Yang kita Jalangi sehari-hari Misalkan ada orang yang Berjalan di atas air Itu bukan kebiasaan Sehari-hari Itu sudah Lain daripada yang lain Oke Terima kasih Kalau saya pula punya pendangan Lain daripada yang lain Ini macam Saya boleh simpulkan Dalam beberapa Beberapa kalimat Kalau kalimat yang pertama Saya boleh simpulkan Yang kejaran saya adalah Pelik 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 Janggal Selain pelik Janggal Selain janggal Itu yang Apa itu Kejarangan Kejarangan Tidak selalunya terjadi Tidak selalunya terjadi Macam yang berbeza Daripada yang lain Hari ini Ayat kunci dia Saya akan bacakan Dalam Matthew 11 Ayat 11 Teman-teman di rumah Boleh baca juga Dalam Matthew 11 Ayat 11 Dan kita punya komentari Hari ini adalah Dari buku Keinduan segala zaman Bab 10 Dan 11 Jadi saya akan baca Di bagian ayat kunci dulu Baru ke flashlight Dan nanti kita akan Lihat pada inti cerita Ayat kunci kita hari ini Matthew 11 Ayat 11 Kita buka sama-sama Berbunyi demikian Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Di antara mereka Yang dilahirkan Oleh perempuan Tidak pernah tampil Seorang yang lebih besar Daripada Yohanis Mbakdis Namun Yang terkecil Dalam kerajaan sorga Lebih besar Daripadanya Kita lihat di flashlight Adapun Anak itu bertambah besar Dan makin kuat Rohnya Dan ia tinggal Di padang burun Sampai kepada hari Ia harus menampakkan diri Kepada Israel Sebab Sebab ia akan besar Di hadapan Tuhan Dan ia tidak akan Minum anggur Atau minuman keras Dan ia akan penuh Dengan roh kudus Tuhan telah Memanggil Anak Zakaria itu Untuk melakukan Pekerjaan yang besar Yang terbesar Yang pernah Diamanatkan Kepada manusia Oke Dari flashlight ini Saya ada Pertanyaan sebenarnya Saya ada pertanyaan Dia bilang disini Di hujung Tuhan telah Memanggil Anak Zakaria itu Untuk melakukan Pekerjaan yang besar Yang terbesar Yang pernah Diamanatkan Kepada manusia Apa maksudnya Yang terbesar Apa sebenarnya Keistimewaan Yohanis Pembaptis ini Daripada Nabi-Nabi Atau rasul-rasul yang lain Mungkin Saudara Elba Boleh bagi tanggapan Nuno Baik Terima kasih Untuk pertanyaannya Syahirsa Lebih baik kita Untuk menjawab Pertanyaan tadi Apa sebenarnya Perbezaan Anak Zakaria Ataupun Yohanis Pembaptis ini Dengan Nabi-Nabi Ataupun rasul yang lain Kita dapat tahu Itu dari Kepasan Inti cerita kita Kepasan inti cerita Maksudnya Pingkasan Kita pergi Ke inti cerita dulu Baru kita akan tahu Kita Akan mendengar Ringkasan Inti cerita kita Apa saja Yang kita boleh dapat Dalam inti cerita kita Yang akan dibawakan oleh Saudara Elba Baik Terima kasih Nah Tadi ditanya Apa perbezaan Yohanis Pembaptis Dengan Rasul-rasul yang lain Dan Nabi-Nabi Sebelum Yohanis Pembaptis Dikatakan bahwa Yohanis Pembaptis itu Kalau kita baca Di tadi di face light Melakukan pekerjaan Yang sangat besar Apa pekerjaan Yohanis Pembaptis Inti cerita kita hari ini Memberitahu kita Siapa Yohanis Pembaptis Kalau kita mau baca Kita punya inti cerita hari ini Kita boleh baca Di dalam Matius pasal yang ketiga Dan keseluruhan pasal itu Menceritakan tentang Bagaimana Cerita Yohanis Pembaptis Secara ringkasnya Secara ringkasnya Inti cerita Sudah dinubuatkan Sudah dinubuatkan Akan Merkotbah Apa kotbahnya Kotbahnya adalah tentang Memanggil orang-orang Untuk bertobat Datang kepada Tuhan Menyerahkan diri kepada Tuhan Setelah itu Ini terjadi di Sungai Yordan Kalau saya tidak silap ya Sungai Yordan Orang-orang datang Orang-orang banyak datang Dan banyak yang Telah bertobat Mendengar perkataan Daripada Yohanis Pembaptis ini Dikatakan disini Keadaan ataupun Bagaimana ciri-ciri Yohanis Pembaptis Dia memakai Baju Ataupun jubah Bulu untak Dan ikat pinggang Daripada kulit Makanannya adalah Belalang Dan madu hutan Dan dikatakan tadi Dalam flashlight Dia tidak pernah Menyentuh minuman keras Dan apalagi Tidak pernah minuman keras Dan dipenuhi dengan Dipenuhi dengan Roh kudus Dikatakan disini Nah pada waktu Dia berkotbah Datanglah orang-orang Farisi Pergi ke tempat dia Dan dia menegur Orang-orang Farisi Tersebut Dia katakan Dalam Matius 3 Dia katakan seperti ini Ini agak keras Dia katakan Kamu keturunan Ular berludak Kalau Kita dikatakan Seperti itu Apa perasaan kita Tiba-tiba Waktu kita datang sana Tiba-tiba orang Ataupun pengkotbah itu Melihat kita Dia katakan Eh ular berludak Atau penipu Munafik Dia katakan Siapakah yang Mengatakan kepada Membuat kamu Dapat melarikan diri Daripada murka Yang akan datang Dia menegur Orang-orang Farisi Atas kemunafikan Daripada Orang-orang Farisi Maka datang Maka datanglah Yesus Dari Galil ya Ke Jordan Kepada Yohanes Datanglah Yesus Yesus lah yang Yohanes Maksudkan yang Membuka tali kasut pun Saya tidak layak Dia katakan Lalu Yesus berkata Baptiskan saya Keluar daripada air Langit Kita tahu ceritanya Pintu langit terbuka Turunlah Roh kudus Dalam bentuk Burung merpati Turun ke atas Yesus Dan ada suara yang berkata Inilah anakku yang kukasih Kepadanya lah Aku berkenan Tadi berbalik kepada pertanyaan Siapa Yohanes Pembaptis Ini apa perbezaan dia Daripada Nabi-nabi yang lain Kenapa dia ini Dipanggil kepada Suatu yang lebih besar Lebih besar Nah Yohanes Pembaptis Dikatakan dalam Alkitab adalah Pembuka jalan Ataupun Pembuka jalan Bagi Yesus Kenapa Kalau Yohanes Pembaptis Tidak membaptiskan Yesus Maka Mungkin saja Pekerjaan Pelayanan Yesus Itu tidak akan bermula Permulaan daripada Pekerjaan pelayanan Yesus Itu adalah Ketika dia dibaptiskan Oleh Oleh Yohanes Dikatakan disini Di dalam Inti cerita kita Persiapkanlah Jalan untuk Tuhan Ini luar biasa Seorang manusia Mempersiapkan jalan Bagi Tuhan Dan perbezaan Yang lain lagi Adalah Nabi-Nabi Yang sebelum dia Tidak pernah melihat Yesus Bahkan Tidak pernah Membaptis Tuhan Yohanes memiliki Kesempatan yang Paling luar biasa Dia membaptis Tuhannya sendiri Dia membaptis Tuhannya sendiri Jadi Apa perbezaan Daripada Yohanes dengan Yang lain Dia melakukan Satu pekerjaan Yang sangat mulia Sangat besar Buat sejarah Manusia juga Bukan saja Buat Waktu itu Tapi buat Sejarah manusia Dimana Dia membuka Jalan bagi Yesus Untuk pelayanan Yesus Tiga setengah Tahun di dunia ini Mungkin Eldote ini Ada tambahan lagi Oke Terima kasih Saudara Elbo Jadi Tambahan Atau Pempendangan Saya juga Lebih kurang sama Dimana Yohanes Pembaptis Adalah Satu-satunya Manusia yang Mestimewa Dimana Dia dirancanakan Untuk Membaptiskan Allah sendiri Jadi itu adalah Keistimewaan Yohanes Pembaptis Sehingga akan Dia Mendapatkan Itu Pekerjaan yang besar Ya Pekerjaan yang besar Oke Terima kasih Inti cerita kita Sebenarnya Berputar Pada Sebuah Tanggung jawab Yang besar Dari Yohanes Pembaptis Yaitu Membaptis Bukan saja Orang-orang Di sekitar Sungai Jordan Bukan saja Orang di sekitar Jerusalem Ketika itu Juga Dia membaptiskan Yesus sendiri Kesempatan yang Luar biasa Membaptiskan Seorang Juru Selamat Kalau kita Memiliki Kalau Saya akan Dua hati Dia yang Baptis Pernah Saya Kumpulan Umum Negosian Dan Waktu itu Saya pilih Pastor Satu Pastor Kalau Waktu ini Saya kira Saya mau Pilih Yesus Yang Baptiskan Terbesar Kenapa Baptiskan Sama Seseorang Yang Kita Mau Tapi Yohanes Sangat Luar biasa Sebenarnya Tau Kah Anda Sudah Tau Kah Anda Yohanes Ini Membaptis Kalau Di Dalam Alkitab Apa Sebab Dia Membaptis Ini Sebenarnya Bukan Sebab Dia Membaptis Sebab Ada Air Di Sana Kenapa Yohanes Memilih Tempat Tempat Tertentu Dia Untuk Melakukan Perayanannya Untuk Membaptis Apa Kriteria Dia Sebenarnya Kriteria Dia Seperti Banyak Air Bukan Sebenarnya Banyak Air Masalah Dia Cuma Bila Kita Mendekat Pada Konteks Dimana Pembaptisan Dia Mendekatkan Kita Kepada Dia Punya Bahasa Yaitu Kena Ambil Dari Bahasa Yolani Baptisma Apapun Kalau Baptisma Ini Diambil Lagi Dari Kata Kerja Baptizo Yaitu Dicelurkan Dan Diselamkan Di Air Berarti Bukan Sebab Banyak Air Tapi Diselamkan Di Air Harus Tenggelam Banyak Air Sejak Di Berarti Baptisan Itu Adalah Sesuatu Yang Dilakukan Di Air Karena Kalau Diselamkan Satu Di Dimana Satu Badan Itu Ditinggelam Dalam Air Jadi Itulah Yang Dilakukan Oleh Yohannis Pembaptis Sebelum Kita Pergi Kepada Kupasan Cerita Kita Pada Hari Ini Pertanyaan Pertanyaan Kita Akan Diskusikan Kira Kira Apa Pendapat Kita Tentang Yang Dilambangkan Mungkin Elder Ini Boleh Lead Kita Di Bagian Ini Ya Mas Bagi Pandangan Saya Dimana Baptisan Ini Adalah Satu Lambang Daripada Protobatan Kita Yang Sungguh Sungguh Dimana Kita Menyerahkan Diri Kita Kepada Tuhan Meninggalkan Kebiasaan Yang Lama Dan Seterusnya Memiliki Kehidupan Baru Dalam Yesus Jadi Ini Adalah Sebuah Pertobatan Yang Sungguh Sungguh Yang Kita Terima Daripada Tuhan Seterusnya Kita Memiliki Penurutan Atas Kehandak Tuhan Dan Juga Kita Mengikuti Ataupun Menyahut Daripada Sarawan Agung Daripada Tuhan Sendiri Bahwa Pada Waktu Yesus Sebelum Dia Kembali Ke Surga Dia Pernah Ataupun Dia Memang Menyatakan Kepada Murid-muridnya Pergilah Ke seluruh Bumi Dan Menjadikan Semua Bangsaku Sebagai Murid Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Anak Dan Rokudus Jadi Ketika Kita Dibaptis Kita Juga Sudah Menerima Daripada Amanat Agung Tersebut Jadi Itu Adalah Salah Satu Bahagian Kita Perlu Dibaptis Sebagai Pasper Kita Untuk Pergi Ke Surga Baik Terima kasih Terima kasih Elder TNI Ataupun Tompina ITNI Sudah kasih Masukannya Sangat baik Dan itu Memberi kita Pengharapan Ataupun Memberi kita Pengharapan Bahwa Ketika kita Membaptis Dibaptiskan Kita sudah Melakukan Satu Kendak Tuhan Perintah Tuhan Yaitu Dibaptiskan Mengikuti Menjadi Pengikut Kristus Nah Kalau kita Tengok di Konusten Kita Apakah Yang dilambangkan Melibaptisan Tentu yang tadi Dikatakan Itu adalah Lambang kepada Kita Bertobat Daripada Kesalahan Kita Mengikut Maut Setelah itu Kita bertobat Kita Membuktikan Itu dengan Cara Dibaptiskan Dan kita Mengikut Yesus Ada beberapa Lagi Lambang Lambang Disini Yang pertama Dalam Markus 10 Ayat 39 Katakan Itu adalah Lambang akan Kematian Dan Kebangkitan Yesus Kristus Baptisan itu Melambangkan Kematian Juga Kebangkitan Yesus Kristus Dimana Bila Orang yang Dibaptis itu Ditenggelamkan Itu melambangkan Dia Dikuburkan Ataupun Dikuburkan Melambangkan Kematian Kematian Akan apa Kematian Akan manusia Lamanya Bila Orang itu Dikeluarkan Daripada Air Itu Melambangkan Kebangkitan Kebangkitan Melambangkan Saya sudah Mati Manusia saya Yang lama Itu sudah Mati Yang penuh Dengan Kejahatan Itu sudah Mati Sekarang Saya bangkit Menjadi Manusia baru Mengikuti Yesus Seperti Yang Sudah Yesus Perlihatkan Kepada Kita Ketika Dia Mati Di Kayu Salib Lalu Dia Bangkit Baptisan Itu Adalah Lambang Kita Menerimakan Kematian Dan Kebangkitan Yesus Kristus Yang kedua Dia akan Kematian Akibat Daripada Dosa Itu Tadi Saya Bilang Yang Bila Dicelupkan Ditenggelamkan Di dalam Air Itu Melambangkan Saya Mematikan Semua Manusia Saya Yang lama Yang penuh Dengan Dosa Dan Yang ketiga Sudah Saya Jelaskan Juga Tadi Dikeluarkan Dari Air Itu Melambangkan Saya Hidup Karena Tuhan Itu Dapat Kita Lihat Dalam Roma 6 Ayat 11 Dan Kolosi 2 Ayat 12 Selain Daripada Itu Baptisan Ini Juga Adalah Sebuah Pentabisan Kepada Pelayanan Yesus Kristus Ataupun Pelayanan Kepada Tuhan Kalau Kita Baca Dalam Matius 3 Ayat Yang Kesebelas Disana Kita Dapat Lihat Bagaimana Orang Yang Dibaptiskan Itu Langsung Menjadi Pengikut Kristus Langsung Menjadi Pengikut Kristus Kalau Kita Dibaptiskan Juga Kita Menerima Janji Janji Daripada Tuhan Kita Menghubungkan Diri Kita Kepada Perjanjian Tuhan Dan Yohanes 3 Dan 4 Katakan Ketika Kita Dibaptiskan Maka Pintu Masuk Kepada Kerohanan Kristus Itu Akan Terbuka Karena Kita Sudah Menerima Yesus Sebagai Juslamat Tapi Mau Saya Tekankan Bahwa Pembaptisan Itu Bukanlah Untuk Selamat Maksud Saya Sudah Tentu Kita Dibaptiskan Jadi Bukan Baptisan Itu Yang Menyelamatkan Kita Bukan Perbuatan Yang Menyelamatkan Kita Tetapi Itu Bukti Bukti Mengasih Tuhan Yohanes Terima Yohanes 14 15 Katakan Kalau Kamu Mengasih Saya Kamu Menuruti Segala Perintah Saya Yesus Katakan Nah Baptisan Itu Tentu Tidak Menyelamatkan Tetapi Itu Bukti Bahwa I love Jesus I love Jesus Jadi Itulah Yang saya Dapat Isi Kongsi Disini Jadi Itu Tanda Tanda Kita Supaya Kita Ini Adalah Anak Anak Tuhan Yang Berada Dalam Perjanjian Tuhan Juga Elder Temi Tadi Sudah Bagi Sebenarnya Sedikit Kupasan Luar Dari Cerita Kita Yaitu Dia Sudah Kasih Tahu Kita Maksud Maksud Penting Bagi Baptisan Maksud Penting Bagi Baptisan Karena Saya Lihat Disini Kupasan Luar Cerita Kita Mempertanyakan Kita Bahwa Apa Sebenarnya Sesuatu Yang Kita Aplikasikan Dari Pembaptisannya Mungkin Kalau Secara Pelajaran Kita Memang Sudah Tersurat Mungkin Ada Di Secara Pribadi Secara Pribadi Waktu Kena Baptis Secara Pribadi Kenapa Kita Minta Baptis Oke Terima Kasih Jadi Bagi Pandangan Saya Dimana Pembaptisan Ini Memang Adalah Satu Penyerahan Kita Penyerahan Diri Kita Sepenuhnya Kepada Yesus Jadi Sebelum Kita Dibaptis Kita Diajar Untuk Mengasihi Tuhan Diajar Alkitab Dan Seterusnya Kita Mengetahui Mengetahui Tentang Alkitab Dan Baru Kita Dibaptis Kita Paham Dulu Baru Kita Dibaptis Jadi Dalam Dalam Hal Ini Kita Perlu Bersedia Kita Perlu Bersedia Untuk Menerima Tuhan Sebagai Juru Selamat Oke Bukan Berarti Kita Sebelum Kita Dibaptis Kita Tidak Bersedia Ataupun Kita Tidak Menerima Yesus Tetapi Ketika Kita Dibaptis Itu Adalah Satu Bukti Yang Sungguh Kita Bertobat Kepada Yesus Menyerahkan Diri Kita Sehingga Kita Ini Menjadi Anak Anak Tuhan Oke Jadi Saya Ada Banyak Kawan Yang Mana Mereka Ketika Ditanya Kenapa Belum Dibaptis Mereka Belum Bersedia Mereka Katakan Saya Belum Bersedia Saya Belum Boleh Meninggalkan Kebiasaan Siang Lama Jadi Maksud Jadi Di Sebelum Dibaptis Kita Seharusnya Betul Betul Sudah Menerima Ataupun Bersedia Menerima Baptisan Itu Secara Pribadi Macam mana Saudara Elho Kenapa Saya Minta Dibaptiskan Jujur Seja Pada Waktu Saya Dibaptiskan Saya Belum Mengerti Kenapa Saya Dibaptiskan Tapi Bila Saya Belajar Kembali Tentang Alkitab Baru Saya Mengerti Kenapa Saya Dibaptiskan Kenapa Saya Dibaptiskan Kenapa Saya Mau Dibaptiskan Sekarang Ini Karena Ya Bukan Sekarang Ini Yang Seharusnya Saya Pikir Beberapa Tahun Yang Lalu Pada Tahun 2007 Yang Lalu Adalah Karena Saya Sudah Percaya Saya Sudah Mengerti Seperti 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 Yang Pempina Taini Sudah Katakan Tadi Sudah Belajar Tentang Tuhan Sudah Mengerti Benar Tentang Tuhan Baru Dibaptis Nah Saya Mau Kaitkan Itu Dalam Matius 28 19 Dikatakan Seperti Ini Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Bapak Anak Dan Rauh Kudus Kalau Kita Tengok Ini Urutan Di Dalam Matius 28 Yang 19 Urutan Dia Seperti Yang Saudara Taini Katakan Tadi Belajar Dulu Baru Dibaptiskan Belajar Menjadi Murid Menjadi Murid Belajar Sampai Dia Mengerti Jadi Bagi Saya Pandangan Saya Tadi Kenapa Saya Minta Dibaptis Pada Waktu Saya Dibaptis Saya Tidak Mengerti Dan Mungkin Saja Ada Sahabat Sahabat Saya Yang Di Luar Sana Anak Anak Muda Yang Tidak Mengerti Kenapa Mereka Dibaptiskan Tapi Belum Terlambat Untuk Mengetahui Mencari Tahu Kenapa Harus Dibaptis Apa Tujuan Saya Minta Dibaptis Dan Kalau Kita Belajar Kembali Tentang Firman Tuhan Maka Kita Akan Tahu Kenapa Kita Dibaptis Karena Saya Jujur Saya Tidak Tahu Kenapa Saya Dibaptiskan 2007 Yang Lalu Tapi Pada Waktu 2016 Ketika Saya Belajar Benar Benar Belajar Tentang Tuhan Maka Barulah Saya Mengerti Apa Tujuannya Sebenarnya Saya Dibaptiskan Ini Dan Saya Bertekad Bahwa Saya Dibaptiskan Untuk Menjadi Pengikut Kristus Saya Menerima Yesus Sebagai Jurus Selamat Saya Itulah Saya Muntekankan Lagi Pasal Ayat Yang Ke 19 Di Pasal Yang Ke 28 Bahwa Kalau Kita Mau Dibaptis Jadilah Murid Terlebih Dahulu Belajar Mengerti Terlebih Dahulu Baru Dibaptis Seperti Dalam Matthew 28 19 Tadi Yang Dikatakan Bahwa Menjadi Murid Mengerti Dahulu Dan Saya Sangat Suka Tadi Sahabat LDT Ini Katakan Saya Tidak Belum Lagi Siap Untuk Dibaptiskan Karena Saya Belum Dapat Meninggalkan Yang Lama Itulah Saya Belum Mau Dibaptiskan Tapi Sebenarnya Itu Juga Adalah Titik Permulaan Minta Dibaptiskan Juga Adalah Titik Permulaan Kita Untuk Mau Mengubah Diri Kita Kalau Saya Mau Kasih Kaitkan Lagi Sebenarnya Ada Dua Jenis Baptisan Tapi Nanti Kita Terjelaskan Lagi Jadi Itu Yang Saya Dapat Berikan Kenapa Saya Ini Mau Dibaptiskan Karena Sekarang Setelah Saya Belajar Setelah Saya Mengerti Baru Saya Tahu Bahwa Saya Mau Dibaptiskan Karena Saya Mau Jadi Pengikut Kristus Saya Mau Diselamatkan Terima Terima Kasih Sudara Elba Saya Sudah Pikir Pikir Kenapa Dulus Kita Baptis 2007 Baru Saya Kena Baptis Waktu Kita Tahun 6 Kami Sama Elba Satu Umur Jadi Kami Satu Kelas Lagi Tahun 6 Karena Kami Satu Bilik Lagi Sebab Kami Ada Dalam Satu Tenting Apa Yang Saya Boleh Sampaikan Adalah Saya Tidak Tahu Kenapa Saya Kena Baptis Sebab Waktu Itu Kumpulan Umum Digosen Jarang Jarang Kumpulan Umum Aksal Kumpulan Umum Digosen Jarang Jadi Pembicara Orang Yang akan Membaptis Nanti Pembdata Yang akan Membaptis Itulah Saya Bila Yang saya Pilih Itu Pastor Waktu Itu Ramai Orang Yang Mau Kena Baptis Saya Heran Juga Kenapa Kena Baptis Tapi Yang Penting Saya Masih Ingat Tujuan Saya Adalah Nanti Baptis Saya Adalah Orang Putih Orang Orang Luar Negara Orang Dari Luar Dan Pastinya Mereka Ini Pendeta Pendeta Yang Sangat Berkarisma Dan Bukan Karena Pendeta Kita Ini Tidak Berkarisma Tapi Jarang Jarang Karena Baptis Orang Dari Luar Jadi Saya Nampak Ada Kesempatan Banyak Orang Waktu Itu Minta Baptis Saya Minta Baptis Tapi Waktu Itu Sebenarnya Saya Masih Di Atas Pagar Maksud Saya Macam Yang Mau Tidak Gita Yang Saya Ingat Sebab Ada Pastor Saya Mau Baptis Pastor Orang Putih Orang Sunji Orang Kumpulan Umum Besar Jadi Satu Apa Itu Bagi Saya Yang Saya Tidak Mengerti Tapi Saya Kana Baptis Dan Selepas Itu Selepas Itu Balik Juga Balik Kehidupan Yang Lama Begitu Pelatan Sebab Kita Tidak Mengerti Benar Yang Saudara Taini Katakan Bahwa Mengerti Benar Baru Dibaptis Berarti Adakah Kira-kira Umur Yang Ideal Untuk Dibaptis Bagaimana Dibaptis Bagian Dibaptis Umurnya Seharusnya Dia akan Mencacah 11 tahun Oke Tetapi Kebanyakan Saat ini Yang Sudah Berumur Sudah Mencapai Umur 11 tahun Mereka Belum Mengerti Belum Bersedia Belum Mau Dibaptis Sehingga Usia Tua Baru Pemahaman Mereka Ataupun Penerimaan Mereka Terhadap Yesus Sehingga Mereka Menyerahkan Menyerahkan Diri Untuk Dibaptis Jadi Dalam hal ini Dalam Umur Untuk Baptisan Itu Seharusnya Tidak Tidak Penting Karena Bahagian yang terpenting Adalah Dimana Dia sudah Paham Dan Dia Dibaptis Akhirnya Dia menyerahkan Diri Sepenuhnya Kepada Yesus Oke Jadi itu Adalah Bahagian Yang Saya lihat Disini Ada Mungkin Ataupun Ada Pandangan Lain Ataupun Mungkin Tidak Ada Masukan Pertanyaan Saya ada Pertanyaan Satu Disini Jadi Dalam Alkitab Dalam Yohanis 3 Ayat 5 Juga Menyatakan Bahwa Sesungguhnya Seorang Tidak Dilahirkan Dari Roh Dan Air Dia tidak Akan Masuk Kerajaan Surga Jadi Ada Juga Dalam Alkitab Yang Menyatakan Bahwa Bagaimana Keselamatan Bagaimana Keselamatan Daripada Orang Lain Ini Ini adalah Pertanyaan Saya Bagaimana Orang Lain Yang Tidak Dibaptis Bagaimana Keselamatan Mereka Yang Tidak Sempat Mengenal Yesus Pada Waktu Mereka Hidup Dan Akhirnya Mereka Mati Padangkala Ada Orang Yang Mereka Mungkin Tidak Sempat Mengenal Kebenaran Pada Waktu Mereka Hidup Akhirnya Mereka Mati Jadi Bagaimana Keadaan Ataupun Bahagian Keselamatan Mereka Kalau Mereka Tidak Dibaptis Sebenarnya Penjuran Penjuran Selamat 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 Tidak Tidak Sempat Untuk Dibaptis Gitu Kan Sempat Dibaptis Mungkin Kita Boleh Perjelas Seperti Ini Sebenarnya Yang Dikatakan Nikodimus Nikodimus Apa Sebenarnya Yang Dimaksudkan Dengan Dilahirkan Kembali Dari Air Dan Lahirkan Dari Roh Pinku Rory Jadi Kita Kan Sebut Tadi Kalau Baktizo Baktisma Ini Adalah Dari Air Dari Air Jadi Kalau Sudah Diselamkan Dari Air Dan Ada Lagi Satu Yang Diminta Yaitu Baktisan Dari Roh Baktisan Roh Ada Orang Yang Minta Baktis Di Air Macam Saya Macam Kami Dua Lain Minta Baktis Dari Air Sebab Ramai Banyak Kawan Jadi Lepas Minta Baktis Keluar Tidak Tau Apa Tidak Mengerti Nah Selepas Itu Barulah Timbul Roh Kudus Yang Kasih Pertobat Baru Kita Lahir Dari Roh Artinya Kita Sadar Bahwa Keperluan Utama Kita Itu Kita Dibaktiskan Oleh Air Itu Sebenarnya Kita Minta Diri Kita Di Obang Nah Itulah Minta Supaya Di Obang Nah Macam Mereka Yang Tidak Sempat Ada Masukan Dari Sudara Air Itu Sama Kes Dia Sama Seperti Yang Terjadi Pada Waktu Yesus Disalibkan Ada Dua Orang Penjenaya Perampok Yang Satu Di Dimana Itu Sebelah Kanan Satu Sebelah Kiri Yang Bicara Itu Yang Yang Dibilang Kalau Kamu Sudah Di Syurga Jangan Lupakan Saya Sebelah Kiri Atau Sebelah Kanan Sebelah Kanan Apa Yesus Bilang Pada Waktu Ini Pada Waktu Nanti Pada Saat Ini Kamu Sudah Bersama Sama Dengan Saya Di Firdaus Apa Arti Dia Yesus Sudah Memberikan Janji Bahwa Dia Akan Diselamatkan Padahal Dia Waktu Itu Bergantung Di Kayu Salib Dia Tidak Dibaptiskan Tapi Yesus Bagi Dia Janji Akan Keselamatan Bagaimana Pula Bagi Mereka Yang Tidak Sempat Dibaptis Dengan Air Itu Tadi Baptisan Oleh Roh Kudus Dan Yohanis 3 16 Katakan Tadi Kalau Kamu Mau Diselamatkan Kamu Harus Percaya Cukup Sekadar Percaya Kepada Kepada Yesus Kamu Sudah Masuk Kamu Sudah Mendapat Keselamatan Itu Tapi Tidak Boleh Juga Kita Hindari Kalau Ataupun Tidak Boleh Kita Tinggalkan Baptisan Air Baptisan Air Itu Adalah Kalau Pandangan Saya Itu Adalah Bukti Bahwa Kepada Orang Lain Kepada Manusia Bahwa Saya Sudah Memilih Yesus Itulah Sebab Saya Dibaptiskan Kedalam Air Nah Baptisan Roh Ini Adalah Buah Saya Buah Daripada Baptisan Saya Ataupun Pengikutan Saya Kepada Yesus Orang Yang Percaya Kepada Yesus Sungguh Sungguh Dan Tidak Sempat Untuk Dibaptiskan Kalau Dia Sungguh Percaya Saya Yakin Mereka Juga Akan Pasti Masuk Kedalam Cukup Sekedar Saya Percaya Saya Tidak Maulah Dibaptiskan Padahal Dia Tahu Baptisan Itu Dan Dia Memiliki Fisikal Yang Cergas Tidak Kurang Apapun Dia Sihat Tapi Dibilang Saya Tidak Mau Dibaptiskan Cukup Karena Yohanis 3 Ayat 16 Ketakan Cukup Setakat Percaya Itu Juga Akan Ada Masalah Nanti Karena Percaya Itu Harus Ada Buktinya Jadi Kalau Mereka Yang Tidak Sempat Benar Benar Tidak Sempat Untuk Dibaptiskan Secara Selam Ada Baptisan Secara Ruh Kalau Mereka Percaya Benar Benar Sama Tuhan Yesus Sebagai Selamat Mereka Pasti Saya Pasti Mereka Juga Akan Masuk Kedalam Kujian Sorga Artinya Kalau Pada Waktu Kita Dibaptis Itu Adalah Bahagian Daripada Kita Tetapi Bahagian Selamatan Itu Daripada Ketika Kita Dibaptis Ataupun Kita Sempat Mendengar Tentang Firman Tuhan Pada Waktu Kita Masih Hidup Seharusnya Kita Dibaptis Dan Mereka Yang Mungkin Tidak Sempat Mendengar Kebenaran Ataupun Tidak Dibaptis Itu Bahagian Tuhan Tantang Selamat Mereka Terima Kasih Jadi Pandangan Saya Disini Dibaptis Itu Kalau Yohanis 9 Cukup Kamu Percaya Beriman Sama Yesus Cukup Beriman Sama Yesus Saya Selamat Apapun Saya Buat Lepas Ini Saya Selamat Rupanya Tidak Juga Betul Dalam Tulisan Rasul Paulus Katakan Bahwa Iman Tanpa Perbuatan Mati Iman Itu adalah Tahap Tertinggi Dari Kepercayaan Iman Iman Katakan Iman Adalah Dasar Dari Segala Sesuatu Yang Tidak Kita Lihat Dan Menjadi Dasar Dari Harapan Kita Jadi Berarti Iman Ini Adalah Hal Yang Tetinggi Diatas Kepercayaan Berarti Iman Dan Perbuatan Berarti 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 Harus Buktikan Iman Kita Nah Berarti Kalau Saya ingat Balik Flashback Daripada Kita Punya Pembelajaran Yang Apa Itu Dua Perampok Tadi Kan Yang Sebelah Katakan Pula Dia mengatakan kebaikan, Tuhan nampak hati dia kan, Tuhan nampak hati dia, berarti disana ada satu perubahan yang terjadi, berarti yang dapat saya simpulkan setakat ini adalah, Tuhan punya rencana sangat luar biasa, jadi apa yang dapat kita kaitkan dengan kita punya pelajaran hari ini, kita punya tajuk hari ini adalah lain daripada yang lain. Apa sebenarnya yang dapat kita kaitkan, apa itu kaitkan dari sudut baptisan ini, baptisan ini dengan lain daripada yang lain, mungkin Sudara Hilgo ataupun Elder Tani, Sudara Tani boleh maksudkan. Bagi saya, lain daripada yang lain itu dimana dalam baptisan kita berbeda dengan orang lain, Kita percaya dibaptis, jadi kebanyakan orang yang lain, mereka tidak sempat, akhirnya mereka tidak dapat dibaptis karena tidak sempat mendengar kebenaran. Jadi lain daripada yang lain yang boleh saya kaitkan disini dimana baptisan itu sendiri, peristiwa itu sendiri yang tampak berbeda dengan situasi ataupun agama-agama yang lain. Oke, jadi ini yang saya boleh kaitkan dalam baptisan menelit tajuk kita. Terima kasih, Sudara Hilgo. Apa pelajaran yang saya dapatkan dari pelajaran kita hari ini, lain daripada yang lain. Saya terinspirasi daripada apa yang dikatakan oleh Sudara Tani, dikatakan ketika kita dibaptiskan kita menjadi orang yang berbeza daripada orang yang lain. Orang lain yang belum dibaptiskan, yang belum menerima Yesus. Kenapa? Apa perbezaan dia? Kita sudah mengenggam satu keselamatan. Ya, sudah mengenggam satu keselamatan. Ketika kita dibaptiskan mengaku Yesus sebagai juruselamat kita, kita sudah memegang itu keselamatan. Nah, sisi lain pula, kalau kita lihat cerita Yohanes, Yohanes pembaptis, kenapa cerita ini ataupun tajuk ini dikatakan lain daripada yang lain? Itu merujuk kepada pekerjaan Yohanes, kalau saya. Apa pekerjaan Yohanes? Pekerjaan Yohanes ini dia membawa orang untuk bertobat. Atau pada saat ini adalah menginjil, ya mengembarkan kabar injil itu. Jadi, kita sebagai yang sudah dibaptis, yang menerima Yesus Kristus, ada amanat dia. Apa dia bilang? Matius 28, Yat 19-20, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan mereka murid dan baptiskan mereka. Setelah kita menerima Yesus, maka ada tugas. Tugas dia apa? Tugas dia adalah kabarkan tentang Yesus ini kepada orang lain. Kabarkan tentang Yesus kepada orang lain. Pekerjaan mengabarkan Yesus menginjil ini adalah pekerjaan yang lain daripada yang lain. Apa perbezaan dia? Pekerjaan seperti pekerjaan duniawi, itu beza dia adalah, kalau kita bekerja secara duniawi, kita hanya mendapat upah duniawi. Upah duniawi, Matius katakan, itu hanya sementara. Harta dunia hanya sementara. Tetapi, pekerjaan penginjilan ini, kalau kita mengabarkan tentang Yesus, mengongsikan Yesus kepada orang lain, ini adalah pekerjaan yang upahnya adalah kekal. Kenapa? Itu upahnya adalah kerjaan syurga. Kita memberikan syurga kepada orang lain, memberikan Yesus kepada orang lain. Jadi kenapa tajuk kalau saya dari sisi yang lain? Lain daripada yang lain adalah merujuk ke dalam pekerjaan kita sekarang ini. Tugas ataupun amanat setiap persatu kita yang sudah mengaku sebagai pengikut Kristus. Kita memiliki tugas yang lain daripada yang lain, yaitu tugas surgawi mengabarkan pertobatan akan kejahatan untuk datang kepada Yesus Kristus. Nah itu yang saya dapat kongsikan. Terima kasih. Jadi saya terinspirasi juga sama saudara-saudara ini. Kenapa? Sebab rupanya dibaptis ini menjadi seorang yang berbeza. Berbeza. Berbeza lain daripada yang lain. Bukan untuk menjadi pelik, tapi menjadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru bagi orang lain. Saya terinspirasi sama saudara-saudara ini, yang tadi katakan, dia bilang, Saya belum mau kena baktis sebab saya belum dapat meninggalkan kehidupan yang lain. Baru saya berpikir. Bila saya melontarkan pertanyaan, baru saya berpikir. Saya kaitkan dengan kita punya buah pikiran bahwa sebenarnya yang memilih untuk dibaptis adalah kita sendiri. Kita sendirikan. Jadi, untuk meninggalkan kehidupan yang lama, saya tidak boleh buat, saya tidak boleh mewakilkan orang lain untuk meninggalkan kehidupan yang lama saya. Kecuali saya sendiri. Berarti, it's time to make change. Jadi, untuk dibaptis ini adalah day to walk alone. Jadi, day to walk alone with Jesus. Amen. Jadi, saya sanggup untuk jalan sendiri, menjadi berbeza dengan dunia ini, sehingga saya mau berjalan sama Yesus. Jadi, itulah yang saya dapat simpulkan daripada inspirasi-inspirasi yang saya dapat dari para panel hari ini. Jadi, ada satu yang dikatakan LNGY dalam kerinduan segala zaman, di halaman 98, katakan seperti ini. Dalam diri kita sendiri, kita tidak sanggup berbuat sesuatu perkara yang baik. Tetapi, apa yang tidak dapat kita perbuat akan terjadi oleh kuasa Tuhan dalam tiap-tiap jiwa ini yang menyerah dan percaya. Berarti, kita tidak akan melakukan kebaikan kebaikan kecuali kita menyerahkan diri kita sama Tuhan. Sama dengan baptisan, kan? Kita tidak akan menikmati baptisan itu kalau kita tidak betul-betul serah diri kita sama Tuhan. Nah, inilah yang saya bilang, kesilapan saya waktu saya... Jadi, saya sangat berterima kasih hari ini kita bincang satu perkara yang sangat luar biasa. Menjadi sebuah panduan bagi anak-anak muda kita dan juga kita dapat untuk mengerti serba-serba sedikit tentang apa arti baptisan sebenarnya menjadi seorang yang berbeza daripada yang lain. Jadi, kita beralih kepada penekanan karena kita punya kupasan cerita sudah berakhir. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau tambahan lagi daripada para panel, ada? Sebelum kita kembali kepada penekanan? Tidak ada. Tidak ada ya? Berarti kita langsung ke penekanan. Matius 5 ayat 20, saya minta kesediaan daripada Saudara Elbe. Amsal 28 ayat 13 dari Saudara Taimi. Saya akan bacakan dalam Lukas 6 ayat 46. Dan yang terakhir, sebelum kita berdoa, kita minta Saudara Taimi kembali membacakan kisah para Rasul 1 ayat 8. Kita mulai. Matius 5 ayat 20 dikatakan sini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar dari hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerjaan syurga. Oke, Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Lukas 4 ayat 46. Mengapa kamu bersuruh kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Dalam kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Rauh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudiah dan Samaria dan sampai ke hujung bumi. Terima kasih. Terima kasih sebelum kita minta doa khas daripada saudara Elko. Saya senang untuk menyampaikan kesimpulan kita hari ini bahwa Baktisan ada satu langkah untuk kita bukan saja menerima janji Allah, tetapi langkah pertama kita untuk berjalan dalam hidup bersama Yesus. Jadi kesimpulan kita hari ini membawa kita kepada satu pemikiran bahwa marilah kita lebih dekat, lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal Allah dengan menyerahkan seluruh hati kita sama Tuhan. Kita tidak mampu membuat baik kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan sama Tuhan. Jadi demikianlah pembelajaran sekolah sabat, Kono Stone pada sabat hari ini, Kono Stone Connection pada sabat hari ini, sabat yang ke-7. Kita akan berjumpa lagi di segmen yang akan datang di pelajaran yang ke-8 bersama dengan panel-panel yang baru. Jadi kita sama-sama mengucapkan selamat hari sabat dalam kiran 1, 2, 3, selamat. Selamat sabat. Silakan saudara Elko untuk berdoa. Mari kita tunduk balas, siap ingin ambil. Bapak di syurga pada sabat hari ini kami sudah belajar tentang baptisan. Bagaimana pekerjaan Yohanes untuk membawa orang lain mengenal Yesus dan memberi dirinya dibaptis. Dan itu menjadi bagian bagi kami untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti yang Yohanes lakukan. Yaitu membawa orang untuk mengenal Yesus dan memberi diri mereka dibaptiskan dalam arti bertobat daripada perkara-perkara yang jahat. Bapak di syurga memang pembaptisan secara air itu kami lakukan boleh saja kami lakukan satu kali seumur hidup. Tetapi satu yang kami perlu lakukan setiap hari adalah baptisan secara roh. Kami memerlukan pembaptisan secara roh di dalam hati kami Tuhan, dalam lidah pikiran kami Tuhan. Supaya karakter Yesus itu terpancar dalam hidup kami. Bukan saja kami dibaptiskan secara air untuk bukti bahwa saya sudah masuk ke dalam gereja si E ataupun si B. Tetapi kami harus memiliki baptisan yang namanya baptisan roh untuk mendapat pembaruan dalam karakter kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih Bapak untuk sabat hari ini yang sangat indah kami dapat belajar. Berkati mereka yang sedang menonton dan sudah menonton diskusi ataupun pembicangan konstan pada sabat hari ini. Biar engkau menjaga, melindungi mereka dalam apapun mereka lakukan. Terima kasih Bapak. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus Kempodot. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Selamat berhari sabat dan kita akan berjumpa di segmen akan datang. Terima kasih Tuhan.